Realisasi APBD 2023 Pemerintah Provinsi Bengkulu hingga akhir Juni sudah mencapai 38 persen, atau dari total 2,9 triliun rupiah, telah terrealisasi sebesar 1,1 triliun rupiah. Masih tersisa 62 persen anggaran yang belum terserap, karena realisasi terbanyak baru terserap untuk belanja pegawai. Sedangkan infrastruktur saat ini masih berproses. Karena pendapatan dari Pemprov Bengkulu mengandalkan DAG Fisik, dan saat ini sedang berproses dan tanda tangan kontrak paling lambat pada 21 Juli nanti. Sehingga dipastikan pada tribulan ketiga, realisasi belanja APBD 2023 akan melonjak tinggi. Cut-off per minggu kemarin untuk realisasi anggaran belanja ya, dari total APBD 2,9 triliun, itu belanja kita direalisasi 1,1 triliun atau 38 persen. Artinya masih ada sekitar 62 persen yang belum terserap. Nah, kalau kita lihat itu paling banyak belanja itu direalisasikan pada sektor belanja pegawai. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu Tantawi Dali pun meminta agar Pemerintah Provinsi Bengkulu mempercepat realisasi anggaran. Karena di APBD 2023 sudah diplot sejumlah anggaran untuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi. Karena saat ini Komisi 3 DPRD Provinsi yang menaungi infrastruktur, banyak mendapat keluhan jalan provinsi yang rusak, baik di kabupaten maupun di kota. 2023 ini laksanakan segera, karena sekarang belum ada aktivitas lapangan. Nah, saya berharap itu agar supaya melalui Pemerintah Daerah, melalui Pak Gop, agar supaya terkoordinasi dengan Kepala Dinas Terusnya Kepala Dinas Teknik.